Setelah tertunda karena pandemi, muhibah budaya jalur rempah akhirnya digelar kembali tahun ini. Bertempatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni kemarin, ratusan pemuda-pemudi dari 34 provinsi memulai napak tilas jalur perdagangan dunia menumpang kapal legendaris TNI Angkatan Laut KRI Dewa Ruji. Pelayaran muhibah budaya jalur rempah diberangkatkan langsung oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Wakil Kepala Staff TNI AL, Laksdia Ahmad Heri Purwono di Dermaga Madura Kompleks Koarmada II. Muhibah budaya jalur rempah perupaya merekonstruksi ulang sejarah dan perkembangan rempah di wilayah Nusantara. Sebanyak 149 pemuda yang disebut Laskar Rempah akan menyusun kembali mozaik ke Indonesiaan melalui salah satu jalur tertua dalam perdagangan dunia tersebut. Laskar Rempah ini akan mengarungi lautan dan singgah di Surabaya, Makassar, Baubau, Buton, Ternate, Tidore, Kepulauan Banda, Kupang dan kembali ke Surabaya. Perjalanan ini kami yakin akan memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang saat ini sedang kita upayakan bersama. Bukan hanya dengan ceramah dan pidato, tetapi dengan aksi mengarungi lautan seperti leluhur kita dulu. Para peserta diajak mencicipi pengalaman para pelaut masa lampau berkelana mengarungi lautan Nusantara. Di setiap daerah yang disinggahi, mereka dikenalkan sejarah dan kebudayaan rempah serta kearifan lokal terkait perdagangan rempah serta akulturasi budaya yang dipengaruhi hubungan warga Nusantara dan dunia. Tujuan kami selain dari pelayaran ini adalah memasyarakatkan kata jalur rempah ini sendiri agar tidak terasa asing di benak para pemuda sebagai penerus bangsa kita. Dalam benak saya, rempah itu adalah bagian dari keindonesian kita yang mana kita seharusnya orang Indonesia itu memang harus mengenal bagaimana kejayaan kita di masa lalu sebagai pusat dari perdagangan maritim dunia. Muhibah budaya jalur rempah ini ingin menegaskan, jalur rempah adalah jalur perdagangan global yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara, jauh sebelum masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Jejak rempah Indonesia telah menjadi ikon budaya yang mendunia dan menjadi jalur diplomasi internasional bidang kebudayaan. Nyesta Farid, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.